Cahimin sebut pembesaran dana desa bakal direalisasikan apabila terpilih pada Pilpres 2024. Gibran ingin kedepankan hilirisasi dan jawab tantangan sesuai perkembangan zaman. Mahfud janji kembalikan hak rakyat dengan penegakan hukum di sektor lingkungan. Selamat siang pemirsa, saya Nabila Karisti kembali menjumpai Anda dalam Kilas Nusantara Siang edisi Senin 22 Januari. Pemirsa Minggu Malam 21 Januari menjadi momen kedua para Cawapres beraksi menyampaikan adu gagasan dalam debat Pilpres 2024. Cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar berjanji memperbesar anggaran dana desa menjadi 5 miliar rupiah untuk tiap satu desa. Selanjutnya, katanya dari dalam wadah. Silahkan. Oleh karena itu, sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa, yang diikuti dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi jaisa maju dan mandiri. Hari ini, sudah 13 ribu desa yang tertinggal menjadi desa, sudah menjadi desa maju, desa mandiri, sekarang tinggal 4 ribu saja. Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik, dana desa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat desa semakin kerasan. Nanti ke depan, kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran 5 miliar berdesa. Agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDES, melalui berbagai kegiatan wira usaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa. Sedangkan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, berencana untuk mengedepankan hilirisasi dalam keberlanjutan lingkungan. Gibran juga ingin menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan perkembangan zaman. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka dalam pernyataan tertutup saat debat pada minggu 21 Januari di JCC menyampaikan rencananya mengedepankan hilirisasi dengan mengutamakan aspek lingkungan keberlanjutan dan sosial. Ia menjelaskan hasil dari hilirisasi yang terlaksana dengan baik akan memperluas lapangan kerja sehingga membuat Indonesia lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income track. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Gibran menegaskan, generasi muda harus lebih sering dilibatkan dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa sehingga penyelesaian dari masalah tersebut juga akan diselesaikan dengan cara yang menyesuaikan perkembangan zaman. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Ibnu Zaki, kantor berita antara, mewartakan. Menutup kilas Nusantara siang ini, kami hadirkan jurus pamungkas dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang bertekad ingin menegakkan hukum dalam isu lingkungan dan pembangunan seraya mengembalikan hak-hak rakyat saat mengakhiri debat keempat minggu malam. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD pada debat keempat Cawapres di Jakarta minggu malam 21 Januari mengatakan penertiban birokrat dan penegakan hukum menjadi salah satu solusi penyelesaian isu lingkungan hidup dan agraria di tanah air. Mahfud menambahkan penertiban birokrat dapat membantu pemulihan hak masyarakat adat. Penetapan RUU Masyarakat Adat menjadi salah satu program yang diusung oleh pasangan Cawapres dan Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mahfud pun mengakhiri debat keempat Cawapres dengan menyanyikan lagu bertajuk, berita kepada kawan milik penyanyi Ebit GAD. Kami berjanji bahwa kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Sebagai santri NU saya ingin mengutip dalil gusdur, taswurruful imam ala rwayah manutun bilmaslahah, tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya. Tema debat keempat Cawapres pada minggu malam 21 Januari mengusung isu energi sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Dari Jakarta, Prisca Triverna, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa itulah tadi rangkuman kabar mengenai pelaksanaan debat keempat Pilpres 2024 pada Kilas Susantara siang ini. Jangan lupa saksikan Kilas Susantara malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi menarik lainnya dapat Anda akses melalui portal antaranyus.com, kanal Youtube Antara TV Indonesia, dan saluran UCTV kami. Sampai jumpa.